Intro Keberagaman dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Kelas 7, sekolah menengah pertama Bineka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan Indonesia Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kitab Sutasoma Karangan Emputan Tular Semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Kemudian oleh Muhammad Yamin, Bineka Tunggal Ika Dijadikan semboyan bagi negara kesatuan Republik Indonesia Makna Bineka Tunggal Ika yaitu Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan Kalimat Bineka Tunggal Ika Bertera dalam genggaman kaki burung Garuda Yang menjadi lambang kebesaran negara Indonesia Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia 1. Kesatuan sejarah yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah 2. Kesatuan nasib yaitu berada dalam suatu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama 3. Kesatuan kebudayaan yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional 4. Kesatuan asas kerohanian yaitu adanya idut, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan menyatu dalam Pancasila Cita-cita untuk mencapai Indonesia merdeka dalam bentuk organisasi modern baik berdasarkan agama Islam, paham kebangsaan, ataupun sosialisme itu dipelopori oleh berdirinya partai-partai, perserikatan, atau organisasi seperti berikut ini 1. Serikat Tegang Islam 2. Budi Utomo 3. Serikat Islam 4. Muhammadiyah 5. Indis Cepartaj 6. Perhimpunan Indonesia 7. Partai Nasional Indonesia dan 8. Partai Indis Terima kasih telah menyimak video pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax